Hai ah ini ada pertanyaan dari akun tiktoknya nyenyet ya nyenyet Hai Bang lulusan taruna akmil bisa masuk ke pasus enggak ah ini pertanyaan anak muda nih baik untuk lulusan taruna akmil itu bisa masuk ke pasus ya ada masuk kostrat dan sebagainya karena dan rata-rata yang masuk perwira yang masuk ke pasus yang masih muda adalah dari akmil biasanya tidak banyak diambil ya tiap tahun mungkin yang diambil sekitar ya 220 orang ya tiap tahun nah jadi silakan adik-adik yang mau daftar akmil silakan dan cita-citanya jadi kopasus nanti kalau lulus jadi menjadi komandang peloton ya jadi komandang peloton sebagai periwira yang dua tapi harus menumpuh pendidikan akmil dulu empat tahun setelah itu ada seleksi ya ada seleksi dari eh kopasus ya dari kopasus jadi ya masuk kopasus itu itu berapa orang ya masuk kokos rat berapa orang yang masuk kokodam itu berapa orang di seluruh Indonesia nah itu semua sudah ada eh pos posnya ya tentunya yang masuk kokopasus ya yang tingginya yang yang tinggi ya eh nilainya yang bagus banyak silakan yang mau daftar masuk akmil kemudian untuk masuk kokopasus bagikan pilih ini kawan semoga bermanfaat dan yang bertanya ini ya akunnya akun tiktoknya nyanyet mudah-mudahan informasi ini ada gunanya mereka komandu akmil berikutnya Terima kasih.